Kita akan lanjutkan pelajar javascript pada bagian yang keempat ini kita akan baca tentang function Jadi bagaimana function itu bekerja di dalam javascript Kita akan lihat panduannya di javascript.com Ada cara penulisan function adalah kata function atau tulisan function Kemudian nama dari function kemudian buka kurung tutup kurung Apa yang ada dalam kurung ini adalah variable Variable cara penulisan adalah langsung nama variablenya tanpa deklarasi var Kemudian kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup Kita akan langsung ke visual studio nya Disini saya akan tutup dulu Caranya adalah control kemudian tekan garis mereng Nah ini dia akan menjadi sebuah comment Artinya coding ini tidak akan dijalankan lagi oleh javascript Kita akan buat sebuah function di dalam sini Function kemudian nama function nya adalah Belajar seperti ini Kemudian isi dari function nya adalah saya buatan let Kemudian buka kurung Tepetik Belajar javascript Seperti ini Kita kasih titik koma di belakang kurungnya Kemudian kita simpan Save Kita coba jalankan di dalam sini Kita refresh Nah ini belum berjalan Kenapa? Karena function nya belum dipanggil Kita panggil function nya Caranya adalah Kita enter di bawahnya Kita panggil nama function nya Nama function nya adalah Belajar Seperti ini diikuti dengan buka kurung Tutup kurung Kita akhiri dengan titik koma Kita file Kemudian kita save Kita coba jalankan di dalam sini Nah ini Belajar Javascript Jadi ini sama Persis dengan yang kita tulis di dalam sini Ini artinya function sudah dipanggil Dan dijalankan Kita klik ok Kita coba membuat function di dalam konsol ini Kita coba namanya Function Kemudian kita buat Function Coba seperti ini Kemudian kita Buat kurung-tutup kurung Kemudian kurung-kurung awal Buka Kita buat Alet Di dalam sini kita buat petik-petik Coba Hasil Belajar Seperti ini Kita kasih titik koma Kita tutup Dengan kurung-kurung awal Nah ini Ini belum dipanggil Panggilnya adalah Coba Oke Kurung-kurung awal Buka kurung-kurung tutup Kita kasih titik koma Kita enter Nah ini Coba Hasil Belajar Hasil ini Sama dengan yang kita buat di dalam Visual Studio Code Berikutnya kita akan berlatih Menggunakan function dengan parameter Kita berlatih disini saja Supaya lebih mudah Kita hapus dulu Kita jalankan Oke Function Kemudian kita buat Tambah Seperti ini Kemudian Kita masukkan tambah adalah nilai X Kemudian Y Seperti ini Kemudian kita buat Kurung-kurung awalnya Kita buat Tampilan dulu Alet Disini kita akan tampilkan X Kemudian Plus Y Oke Kita buat seperti ini Kemudian Kita kasih titik koma Kita tutup dengan Kurung-kurung awal Jadi ada tambah X dan Y Kemudian di dalamnya Ini alet X plus Y Kita akan jalankan Caranya adalah Tambah Kemudian buka kurung Saya buat 3,4 Untuk kurung Oke kita coba jalankan Hasilnya adalah 7 Jadi tambah 3,4 Jadi ini dimasukkan dalam sini Hasilnya dikeluarkan di dalam sini Alet Oke Berikutnya Adalah kita coba membuat Function Dengan return Oke Function dengan return Kita buat Oke Function Oke Berikutnya adalah Jumlah Kemudian Saya buat X Koma Y Oke Buka Kurung-kurung awal Buka Kita buat Return Nah ini Return Kita buat X Plus Y Nah ini Kemudian Kita kasih Kurung-kurung awal Tutup Jadi jumlah X Plus X X,Y Ini adalah variable Meneraturan X Plus Y Kita coba Panggil Nah ini jumlah Seperti ini Kita Nah ini Ini tidak keluar Kita coba tambahkan Alet Kemudian Kita panggil Jumlah Oke Kita coba Awal dulu Nah ini tadi belum dimasukkan Disini belum dimasukkan Nilai ini Berarti Kita buat Jumlah Kemudian Kita masukkan 3,4 Oke Kita coba Enter Nah ini Hasilnya 7 Kita coba Tampilkan Menggunakan Alet Oke Alet Kemudian Kita buat Jumlah Kemudian 3,4 Oke Kemudian ini Kita kasih Kurung untuk Aletnya Kita enter Nah ini Hasilnya adalah 7 Oke Ini cara Pembuatan Function Di dalam Javascript Jadi penulisan ini Juga nanti Bisa kita pindah Kedalam Visual Studio Jadi cara Penulisannya sama Jadi sama Anda tinggal Mengkopi Kemudian Menjumlahkan Memanggilnya Contoh ini Tinggal Kalau sudah jadi Di dalam Konsul ini Kita tinggal Copy saja Copy Anda pindahkan Kedalam sini Nah ini Tinggal diatur Rapinya Kalau sudah jadi Di dalam Konsul Berarti kita tinggal Sudah siap Dipindahkan Jumlah Cara Manggil Kalau di dalam Jumlahnya Nah ini Kita tinggal Copy saja Copy Nah ini Kita letakkan Di dalam Sini Nah ini Hasilnya Kita coba Save Misal ini Saya kasih 30 Nah ini 40 Hasilnya Save Nah ini Kita coba Refresh Pelajar Javascript Hasilnya 70 Nah ini Sama Jadi penulisan Di Konsul Dan di Dalam Script Ini Di dalam Script Open Script Close Ini Sama Itu Materi Tentang Function Kita akan Ke materi Berikutnya Dari Tutorial Javascript Terima kasih